Intro Viviona Di video ini saya akan membahas Kupas Tuntas mengenai LBM Kedua belas saya untuk Viviona Apreni Judulnya Viviona Poin pertama langsung aja, lagu ini tidak dibaca VVYN, apalagi Vivin Ini bacanya Viviona Kenapa gitu? Ya karena saya yang mau Secara saya yang bikin lagunya Next, ke poin berikutnya, lagu ini diciptakan Pada tanggal berapa saya lupa Ini ada di videonya, nah itu dia Tanggal segitu, saya lupa ngeliat kecatatan soalnya Dan dirilis ke media sosial Pada tanggal 17 Agustus 2016 Bersamaan dengan LBM ke-13 Yang buat Friska Alasan kenapa dibuatnya lagu ini Adalah sebenarnya saya punya dua alasan utama Alasan pertama adalah karena memang Saya pengen bikin lagu untuk Yona Tapi keinginanannya sebenarnya udah ada Sejak dulu banget, sejak 2015 awal, udah lama banget ya Mungkin kurang dari itu Sejak 2014 akhir tuh Saya udah kepikiran untuk bikin lagu buat Yona Tapi baru dia realisasikan Tahun 2016 ini Gitu Justru Direalisasikannya Di momen-momen ketika saya sudah Menjelang pensiun dari Ngidol Alasan kedua kenapa saya bikin lagu ini adalah Karena memang Yonanya minta secara langsung ke saya Tepatnya di Handshake Halloween Night Itu mungkin gara-gara waktu itu Lydia dibikinin lagu sama saya Jadi Yonanya juga pengen dibikinin gitu Yang saya tangkap dari dia sih gitu Next, ke poin berikutnya Saya mau bahas tentang Orientasi pembuatan lagu Di titik ini Ketika saya ngegarap lagu ini Saya sadar betul bahwa Orientasinya bener-bener jauh berbeda Ini udah saya pernah bahas di Bedah LBM yang Ayana Pegrasia gitu Tentang perbedaan orientasi Yang jaman dulu itu saya bikin LBM Memang tulus dan khusus buat member yang bersangkutan Makin kesini ketulusannya bukan untuk membernya lagi Melainkan untuk upgrade skill saya sendiri Dan untuk memanjakan telinga para pendengar setia Itu perbedaan orientasinya Dan saya sadar betul di titik ini Orientasinya udah bener-bener jauh berbeda dari yang dulu Karena ketika saya membuat LBM ini Saya sudah tidak ada keinginan sama sekali untuk Idol Yang melandasi saya untuk terus bikin LBM ini sampai selesai adalah karena rekor sebenarnya Karena saya sudah telanjur bikin belasan lagu untuk member JKT48 Dan waktu itu saya belum mau berhenti Saya mau berhenti ngidol tapi saya belum mau berhenti meneruskan rekor saya itu gitu Makanya lagunya jalan terus Dan juga karena janji Saya menjanjikan lagu ini ke Yona jadi saya bikinin Dan juga saya janjiin juga ke temen-temen Makanya saya bikinin Itulah kenapa vote Sosen QLBM yang saya bikin Yang akhirnya dimenangin Friska itu Itu pada prosesnya terjadi sedikit bumbu politik sebenarnya Kalau kamu sadar Itulah kenapa waktu itu saya bikin sistem dimana member itu saya bagi menjadi beberapa kelompok Dan satu kelompok terdiri dari 4 orang Kenapa disitu Gaida, Yona, satu tim Terus Melody satu tim sama siapa Kinal satu tim sama siapa Itu sebenarnya memang ada kecurangan disitu Yang saya bikin secara sengaja dengan harapan Supaya member yang menang adalah member yang sebenarnya sudah saya incar Nanti deh Untuk pembahasan lebih lanjut tentang ini Saya akan jelasin di pembedahan LBM ke-13 buat Friska Ini lebih baik saya jujur dari sekarang daripada Enggak Karena lebih baik jujur daripada tidak jujur Next ke poin berikutnya Di lagu ini Gimmick yang sehubungan dengan Yona Apa aja ya Ini ada mengenai Jiko Shokai Di dalam lagu ini Jiko Shokai-nya Yona tidak tertulis secara gamblang dalam lirik Melainkan menjadi tema atau ide utama dari lagu ini sendiri Yaitu tentang pemimpi yang pantang menyerah Lalu dari intro Ini jelas banget intronya string section itu menyenandungkan lagu Boku no Tayo Ini bukan bentuk plagiarisme Ini adalah bentuk referensi Kenapa saya pilih Boku no Tayo sebagai intro lagu ini Karena dalam bayangan saya Yona itu adalah sosok yang paling merepresentasikan matahari milikku itu sendiri Dan ini sebenarnya tidak direncanakan Ini dadakan ini Saya waktu bikin lagu ini secara mentah itu saya belum kepikiran untuk intro Intro itu masih kosong Saya baru garap intro itu ketika sudah di studio untuk rekaman Next ada bagian lirik yang menceritakan tentang handshake di lagu ini Kalau kamu perhatiin ada kalimat Genggam aku takkan ku lepaskan Hingga bahu pun ditepuk Nanti ku pasti kembali Itu adalah suasana yang terjadi setiap handshake event berlangsung Kira-kira seperti itu Lalu ada juga lirik keberadaan yang ku sadari Ini adalah referensi dari catchphrase-nya Yona yang dia pakai untuk Shosenkyo ke-2 Kalau nggak salah ya Yang sadarilah keberadaanku Nah itu adalah referensi ke situ Lanjut ke trivia berikutnya Lagu ini menjadi LBM pertama dari semua LBM yang saya bikin Yang drumnya di-take secara live Atau beneran gitu ya Karena dari awal saya nge-take di Garage Soundlet Itu selalu saya pakai drumnya itu midi Tapi di lagu ini drumnya beneran Yang nge-take adalah Chris Timothy atau Cimot Atau yang punya studio Keren ya Tapi kalau lo perhatiin Berasa nggak sih? Dari LBM awal-awal sampai yang nge-lidya gitu Berasa nggak sih kalau itu midi? Mungkin untuk beberapa kuping Berasa Tapi saya yakin Untuk mayoritas Itu berasa kayak drum beneran nggak sih? Itulah Keistimewaannya seorang Chris Timothy Dalam membuat midi itu seperti itu Keren ya? Saya bersyukur banget Kenal sama dia Lanjut Lagu ini terinfluence dari beberapa lagu lain Seperti diantaranya lagunya Hubastank yang judulnya The Reason Lalu All the Love in the World-nya The Course Terus referensi juga dari beberapa lagunya Adaben Terus Padi juga khususnya yang judulnya Lingkaran Lalu Niji yang judulnya Pulang Terus ada yang sempat bilang bahwa ini referensi mirip Ari Lasso Saya tahu banget lagunya yang mana Tapi sebenarnya ketika garap itu Saya malah nggak kepikiran sama sekali tentang lagunya Ari Lasso yang itu Yang hampa itu Memang mungkin kebenaran aja mirip kali ya Sekian pembahasan untuk lagu ini Kalau kalian punya testimoni tentang lagu ini Silahkan tulis di kolom komen Saya akan dengan senang hati membaca komentar kalian tentang lagu ini Dan sebagai bonus buat kalian Saya akan merilis versi off-vokal dari lagu ini 30 menit setelah video ini rilis Thank you dan sampai jumpa di Just S Encore edisi berikutnya Ngebahas LBM lainnya Dadah